Kampung Sektan Jilid 5. Tak disangka-sangka, Hok Yam San kembali mengeluarkan suara jeritan ngeri. Ketika Matu Ho Hei Hang ditunjukkan ke arah anak muda itu, tampak berkelebat sesosok bayangan putih. Orang masih belum teahu benar apa yang telah terjadi, Hok Yam San sudah rubuh di tanah. Jago Tua Si Ho terpaksa mengeluarkan senjata tombaknya. Sambil memutarkan senjata tombak itu, ia lari menghampiri anaknya, tetapi Hok Yam San sudah jatuh pingsan. Ho Hei Hang yang telah menyaksikan semua kejadian itu, telah mendapat kenyataan bahwa bayangan putih itu adalah orang tua rambut putih yang sangat misteri itu. Ia teidak teahu dari mana datangnya orang tua itu, yang mengherankan adalah, hanya dalam weaktu sekejap matu saja ia sudah merubuhkan dua orang dan kemudian sudah menghilang lagi. Kini terdengar suara jago tombak Si Ho yang berkata kepada dirinya sendiri. Siluman-siluman, aku lihat kau hendak lari kemana tombak di tangannya dilontarkan ke arah tempat menghilangnya bayangan orang misterius tadi. Dari tempat itu tiba-tiba terdengar suara orang, awas ini senjata rahasia sesosok bayangan putih lompat dari tanah, dengan satu gerakan dengan mudah berhasil menyambut tombak panjang itu. Kemudian terdengar suaranya, aha, sambitan tombak ini hebat sekali, apakah dilontarkan oleh Hok Lung Hiong jago tua Si Ho terkejut? Katanya dengan suara nyaring, Cie Lui Kiam Hekah di situ dari jauh nampak berkelebat sinar terang, lalu terdengar suara jawaban, apakah, disana Hok Lung Hiong benar, sudah setengah hari aku berjuang di sini tapi hasilnya nihil menjawab jago tua itu sambil menghela nafas. Hei di mana saudara kipas besi tanya Cie Lui Kiam Hek? Lama pertanyaan itu tak ada yang menjawab, sehingga menimbulkan tanda tanya bagi orang-orang yang ada di situ. Cie Lui Kiam Hek berkata pula dengan suara gemetar, apakah dia sudah? Menghilangnya kipas besi Lok Yau dari tempat itu, menimbulkan kecurigaan Cie Lui Kiam Hek, ia mengerti, apabila tak terjadi apa-apa, tokoh rimba perselatan yang terkenal berani itu tidak mungkin akan pergi secara diam-diam. Tetapi dengan kepandainya setinggi itu, menghilang tanpa bekas pasti ada sebabnya. Karena merasa cemas, dengan terbirit-birit diam menghampiri jago tua Syihok dan bertanya padanya dengan suara perlahan, Ho'lo, apakah kau T.A.D. melihat ho'kyau jago tua Syihok itu dengan wajah murung, dengan tangan kiri menggandeng anak lelakinya di tangan kanan menggenggam belati, matanya celingukan dengan hati tidak tetap. Terhadap pertanyaan Cie Lui Kiam Hek ia hanya menggelengkan kepala, mulut membisu dan tertawa masam. Benar-benar ada setan, ho'kyau biasanya berlaku sangat berhati-hati dan banyak akalnya, T.A.P. kali ini baru pertama menyelidiki kampung setan, bagaimana menghilang secara mendadak? Berkata Cie Lui Kiam Hek. Si ayam emas diam-diam menghampiri Cie Lui Kiam Hek dan berbisik di telinganya, jangan tanya lagi, tua bangka itu mempunyai maksud tertentu, sekalipun ia tahu, juga tidak mau memberi keterangan Cie Lui Kiam Hek hanya menganggukan kepala, selagi hendak mengatakan bahwa si kipas besi itu memang tidak senang pergi mengadakan penyelidikan. Kampung setan, tetapi sebelum maksudnya itu diutarakan, tiba-tiba terdengar suara pentakan Giyoko Kiam Hek kemudian, tampak berkelebatnya sinar putih keluar dari teangannya, ke arah timur. Senjata rahasia yang dilancarkan oleh Giyoko Kiam Hek tanpa terhalang menancap di atas sebuah pohon, bersamaan pada saat itu, sehelai kertas putih terbang melayang-layang di tengah udara. Giyoko Kiam Hek segera menyambar kertas itu, di atas lembaran kertas putih terdapat sebaris huruf dengan kata-kata yang berbunyi. Tidak dengar larangan, T.A. ada jalan lain, kecuali kematian, Giyoko Kiam Hek diam-diam terkejut, matanya mencari, tetapi T.I. tak kelihatan bayangan seorang pun juga. Tulisan di atas kertas itu sudah terang bukan tulisan setan. Giyoko Kiam Hek yang bernyali besar, segera merobek-robek kertas itu, sehabis dibacanya. Dengan suara gusar ia berkata, Aku berani datang kemari, sudah tentu tidak takut segala bahaya. Kau men sembunyi, apakah masih ada muka mengaku sebagai seorang satria belum lagi Giyoko Kiam Hek menutup mulut, dari sebuah pohon cemara yang tidak jauh dari situ, terdengar suara burung berbunyi, kemudian disusul oleh melesatnya sebuah bayangan hitam yang meluncur turun dari atas pohon dan langsung menyerbu Giyoko Kiam Hek itu berubah seketika, sambil mengeluarkan suara bentakan keras, tangannya bergerak menyerang makhluk yang menyerbu dirinya. Tetapi, bayangan makhluk raksasa itu merandek dengan kegesitan luar biasa memutar balik mengelakkan serangan Giyoko Kiam Hek, kemudian balik menyerbu lagi. Giyoko Kiam Hek agak gagap, hingga kini diserbu oleh makhluk itu, dadanya dirasakan sakit, kemudian jatuh terlentang. Makhluk itu masih hendak menyerbu lagi, Hong Chiyok Bin Chee mendadak loncat melesat setinggi tiga tombak, kemudian menukik ke bawah hendak menerkam makhluk tersebut. Makhluk itu ternyata sangat cerdik. Ia telah mengerti bahwa dirinya hendak diterkam dari atas. Dengan sikap tidak berubah, tiba-tiba terbang lebih tinggi dua tombak, hingga Hong Chiyok Bin Chee malah berada di bawahnya. Dengan sendirinya Hong Chiyok Bin Chee tidak berhasil usahanya hendak menerkam makhluk itu. Ia mengetahui gelagat T tidak baik dengan cepat melayang T urun ke arah selatan. Di luar dugaannya, makhluk itu bergerak lebih gesit, kaki Hong Chiyok Bin Chee belum menginjak tanah, sudah diserbunya. Hong Chiyok Bin Chee tidak menduga makhluk itu demikian lihai, dalam terkejutnya ia sampai lupa memberi perlawanan, hingga jiwanya terancam bahaya. Dalam saat yang sangat kritis itu, empat sekawan keluarga Liong, masing-masing menghunus senjatanya yang berupa sepasang roda besi, lalu lompat tinggi ke tengah udara, dan menyergap makhluk hitam itu. Makhluk hitam itu terpaksa melepaskan usahanya hendak menyergap Kong Chiyok Bin Chee, dengan kegesitan luar biasa, menerobos serangan empat sekawan, kembali terbang tinggi melalui lawan-lawannya. Gerakan luar biasa itu menarik semua orang yang menyaksikannya, hingga kini Chiyelui Kiamhek baru mengetahui bahwa makhluk hitam itu adalah garuda raksasa. Apakah burung garuda ini terdidik baik oleh ahli silat? Begitulah pikir jago silat itu. Sewaktu para orang berusaha hendak menangkapnya, burung itu sudah terbang menghilang ke hutan. Jago tombak Chiyok seolah-olah teringat sesuatu dengan cepat menghampiri muridnya yang tiba-tiba menjerit tadi. Ternyata murid itu mukanya sudah berlumuran darah, keadaannya sangat mengerikan. Binatang itu sungguh ganas demikian jago tua itu berkata. Ia periksa lagi keadaan anaknya. Pakaiannya sudah hancur dikoyak-koyak, di badannya terdapat banyak tanda cakaran kuku dan patokan paruh, keadaan itu telah menambah keyakinannya. Di lain pihak Chiyelui Kiamhek pergi menolong Giyoko Kiesu. Si pematok ini pakaian bagian dadanya sudah dikoyak-koyak, di dadanya terdapat tanda kuku yang sangat dalam, sehingga mengeluarkan banyak darah. Meskipun lukanya tidak parah, tetapi menimbulkan rasa sakit yang teak terkira. Chiyelui Kiamhek mengeluarkan obat bubuknya untuk mengobati lukanya dan berkata dengan serius. Kalau mau dikata bahwa tokoh-tokoh rimba persilatan yang dahulu pernah menyelidiki keadaan dalam kampung setan ini semua mati sebagai korbannya burung Garuda itu, rasanya tidaklah mungkin. Harus diketahui bahwa seekor binatang, betapapun cerdiknya, jikalau tak mendapat petunjuk manusia, tak mungkin begitu berani. Menurut dugaanku, dalam kampung setan ini pasti berdiam seorang yang berkepandayan luar biasa, belum habis ucapannya, matanya tiba-tiba dipentang lebar, mengawasi kejurusan barat. Hohei Hang yang sembunyikan diri di belakang sebuah pohon besar, dapat mengikuti arah pandangan mati jago tua itu. Di bawah sebuah pohon besar, entah sejak kapan tampak berdiri seorang gadis berambut panjang, yang mengenakan pakaian serba putih. Diam-diam ia merasa heran, dari mana munculnya wanita muda itu. Karena penerangan dari sinar bintang-bintang di langit kurang terang, apalagi terpisah agak jauh, wanita itu tidak bisa terlihat dengan nyata. Ia hanya merasa bahwa paras wanita baju putih itu cantik sekali, gaunnya yang berwarna putih sangat pendek, hanya mencapai batas lutut. Di bawah lutut kelihatan jelas sepasang kakinya yang putih berisi karena dalam keadaan kaki telanjang, nampak seperti bida dari iang baru turun dari hayangan. Karena munculnya secara mendadak, apalagi tempat itu terkenal sebagai daerah yang angker, maka timbul pikiran yang bukan-bukan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dalam kampung setan itu tampak seorang gadis jelita, barangkali tidak ada seorang pun yang mau percaya. Percaya atau tidak, kenyataannya memang benar. Maka Cie Lui Kiam Hek yang banyak pengetahuan dan pengalaman, mau tidak mau harus percaya dengan kenyataan yang dihadapinya. Sebagai pemimpin rombongan, sudah tentu ia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. Maka dengan memberanikan diri ia maju menghampiri gadis itu dan bertanya, Nona kecil, dari manakah kau datang tapi gadis itu seolah-olah tidak mengerti pertanyaannya. Atas pertanyaan jago pedang itu, dia tidak menjawab hanya membuka matanya lebar-lebar mengawasinya. Sikap gadis itu, dalam keadaan biasa memang wajar, tetapi pada tempat dan keadaan seperti itu, sudah tentu menimbulkan kesan berlainan. Maka Cie Lui Kiam Hek yang dipandang secara demikian, dengan tiba-tiba timbul perasaan tegang. Ia coba mengendalikannya, kemudian menanya lagi, Nona kecil apakah kau penduduk kampung ini? Gadis kaki telanjang itu masih tetap memandangnya, sinar matanya yang tajam, meskipun sebenarnya ia belum membuktikan kesempurnaan kekuatan tenaga. Dalamnya, tetapi sangat berpengaruh, sehingga seorang Kang Oukawakan sebagai Cie Lui Kiam Hek juga merasa kedar dibuatnya, dan tidak berani memandang lama. Hau Kiam San yang sudah siuman dari peingsannya, saat itu mendadak membuka matanya yang sayu dan memandang arah kepada gadis cantik itu. Katanya kepada Seng Ayah dengan suara perlahan, Ayah jangan-jangan perempuan ini adalah perempuan cantik yang disebut oleh San Hang Kou Hek. Ketika mendengar perkataan anaknya, jago tombak si hok itu mendadak tegang, ia memandang muka semua orang yang ada di situ, ketika semua orang nampaknya tidak ambil perhatian, hatinya baru merasa lega. Berkata kepada anaknya, jangan sembelarangan omong. Awas! Ada yang mendengarkan. Percakapan antara ayah dan anak itu meski dilakukan dengan suara amat pelahan, tetapi semua dapat didengar oleh Ho Hei Hong. Pemuda itu diam-diam merasa heran, apakah sebetulnya yang dikatakan sebagai rahasia oleh San Hang Kou Hek. Dan mengapa ayah dan anak itu nampaknya takut diketahui oleh orang lain? Gadis itu masih tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak, satu tangannya pelahan-lahan dimasukkan ke dalam saku bajunya dan mengeluarkan sehelai kertas, Kertas itu dikepalnya, lalu disambitkan ke arah Chie Lui Kiam Hek. Chie Lui Kiam Hek buru-buru menyambutnya. Setelah dibacanya tulisan dalam kertas itu, wajahnya berubah seketika. Katanya, Nona kecil, apakah artinya ini? Siapa yang menyuruh kau mengantarkan surat ini si ayam emas Song Si Yee? Buru-buru mengulurkan tangannya mengambil kertas dari tangan Chie Lui Kiam Hek dan membacanya. Di atas kertas itu ternyata tertulis kata-kata. Harap tuan habiskan jiwa sendiri, jangan sampai mengotori teanganku setelah membaca isi surat itu, Song Si Yee amat marah, katanya dengan suara keras. Kalau benar hendak mengambil jiwa kita, mengapa tidak mau menunjukkan kepandayan? Hanya dengan sepotong kertas untuk menggertak orang, Apakah itu perbuatan seorang gagah dengan sangat gemas yang meremas-remas kertas itu dan dilemparkannya ke tanah, kemudian berkata kepada kawan-kawannya, Siapa di antara kalian yang sudah bosan hidup? Boleh ikut dia pergi. Hahaha gadis kaki telanjang itu ketika mendengar tertawa Song Si Yee, pandangan matanya dari wajah Chie Lui Kiam Hek dialihkan ke arah Song Si Yee. Si ayam emas itu ketika beradu pandangan matanya dengan mati si gadis, hatinya berdebar keras. Tapi gadis itu hanya memandang sejenak, tidak menyatakan apa-apa, kemudian membalikan badannya dan berlalu. Nona jangan pergi dulu, aku hendak tanya padamu, berkata Chie Lui Kiam Hek, tetapi si gadis tak menghiraukan dan melanjutkan perjalanannya. Chie Lui Kiam Hek sangat marah, sambil mengeluarkan suara di hidung, kakinya bergerak mengejar. Saat itu, dalam rimba terdengar suara yang amat riuh, Chie Lui Kiam Hek merandek suara tambur itu semakin gencar, seolah-olah pasukan tentara yang hendak menyerbu musuh. Chie Lui Kiam Hek yang sudah banyak menghadapi musuh tangguh, lantas mengambil keputusan darurat, katanya dengan suara keras. Saudara-saudara harap berkumpul menjadi satu, jangan sampai dihabiskan satu persatu oleh musuh semua orang rimba persilatan yang ada di situ, juga tahu situasi telah gawat, maka buru-buru berkumpul, satu sama lain berdiri saling membelakangi. Ho Hei Hang juga dikejutkan oleh suara tambur yang sangat riuh itu, buru-buru semiunyikan diri ke dalam goa. Namun demikian perasaannya masih tidak merasa tenang karena apabila ada orang masuk ke dalam goa, dirinya pasti kepergok. Suara tambur itu semakin mendekat akhirnya hanya terdengar suara orang berteriak-teriak memekakkan telinga. Sementara itu, dari berbagai penjuru rimba itu, lompat keluar serombongan orang-orang liar yang pada telanjang, dengan bulu dan rambut yang panjang. Setiap orang membawa satu tambur, dipukulnya amat ngering. Muka mereka nampak beringas, tetapi gerakannya menunjukkan sifat mereka yang bodoh. Semua orang yang menghadapi pemandangan itu, mempunyai kesan serupa, ialah seperti berada di tengah-tengah daerah manusia yang masih liar. Tetapi semua tahu bahwa tempat yang diinjaknya masih merupakan salah satu tempat dari daerah Tionggoan. Cie Lui Kiam Hek setelah pasang neta memandang mereka, telah menemukan rahasia manusia liar itu. Karena rombongan orang liar itu meskipun sekujur badannya dipoles dengan tanah, untuk menyaru sebagai orang liar, tapi ketika berjalan dengan gerakan mencak-mencak, mereka semua menggunakan ilmu meringankan tubuh sejenis ilmu terbang ke atas rumput. Jelaslah sudah bahwa orang-orang liar itu adalah orang-orang Kangou yang menyaru. Nyalinya mulai bertambah besar, berkata kepada kawannya. Saudara-saudara jangan lengah, orang-orang ini adalah orang-orang Kangou juga yang menyaru, tidak susah untuk kita hadapi asal kita berani dan berlaku tenang, kita pasti menang Suto Tai Hiap benar, aku juga sudah lihat gerakan mereka berkata Hong Chiyok Bin Chee. Mereka semua adalah orang-orang Kangou kawakan. Sudah tentu tidak mudah dibohongi. Namun demikian, berkata pula Hong Chiyok Bin Chee, kita juga tidak boleh terlalu gegabah, kita harus ingat bahwa selama beberapa te-ahun sudah banyak orang yang coba menyelidiki kampung setan ini, tapi semua tak kembali. Dalam hal ini pasti ada tersembunyi senjata yang sangat ampuh yang merenggut jiwa orang-orang itu. Maka kita perlu siap siaga lebih dulu, jangan sampai terbokong oleh musuh saat itu, orang-orang liar itu mendadak menghentikan suara tambulnya, suasana menjadi sunyi kembali. Tetapi sebentar kemudian mendadak disusul oleh suara teriakan mereka awas demikian empat sekawan keluarga liong mendadak memperingatkan kawan-kawannya. Kemudian memutar senjata masing-masing. Dari jauh, hanya tampak sinar berkeredepan, tidak tampak bayangan orang dibarengi dengan suara teriakan-teriakan, lari ke tempat banyak orang berdiri. Cie Lwi Kiam Hek memperingatkan kepada kawan-kawannya. Saudara-saudara awas, inilah serangan. Yang dinamakan meniup anak panah. Badannya segera diputar demikian rapat, hingga sebuah anak panah yang menyambar dirinya telah terjatuh, tidak satupun yang bisa menembus. Pada waktu itu, Hong Chiyok Gin Chee mengeluarkan senjatanya yang istimewa, ialah sebatang tusuk konde yang agak besar bentuknya, dengan senjatanya yang istimewa itu, ia telah berhasil menangkis anak panah yang menghujani dirinya. Giyok Hau Kiesu yang lukanya belum sembuh, dilindungi oleh si ayam emas Seng Chee. Orang Shishong ini hanya dengan menggunakan sepasang tangan kosong, menyampok jatuh semua anak panah yang menyerang dirinya. Jago tombak Shihok yang satu muridnya dan anaknya terluka nampaknya yang paling beringas, dengan menggunakan senjata pendeknya, telan berhasil memukul jatuh semua anak panah. Kawanan orang liar itu ketika menyaksikan serangannya telah gagal, masing-masing lalu mengeluarkan senjata pendek, dengan beringas menyerbu Chiyelui Kiamhek dan kawan-kawannya. Jago tombak Shihok yang dendam sakit hati, yang bergerak lebih dulu, memuka satu serangan. Senjata pendeknya dilontarkan, tepat mengenai salah seorang musuhnya. Tangan kirinya juga tidak tinggal diam, dengan secara ganas menyerang salah seorang liar yang berada paling dekat. Orang itu menjerit, tidak ampun lagi lantas jatuh dan binasa seketika itu juga. Dengan demikian, orang-orang liar itu menjadi kalap, maka mereka semakin beringas, suara mereka semakin keras. Chiyelui Kiamhek juga sudah turun tangan, karena melihat jumlah musuh tetap banyak daripada pihaknya sendiri, maka ia bertempur secara dekat. Ketika pedangnya digerakkan, dengan cepat sudah meminta korban, seorang liar tertembus dadanya dan mati seketika itu juga. Hong Chiyok Gin Chiyelui yang sudah pernah menghadapi pertempuran besar, bisa berlaku tenang. Hanya dengan dua tangan kosong, ia gunakan untuk memerangi dua orang musuh. Dua orang liar yang diserang itu mengetahui hebatnya serangan itu, buru-buru lompat mundur, hingga terhindar dari kematian. Tapi serangan Hong Chiyok Gin Chiyelui tidak berhenti sampai di situ saja, dengan sikap dan gerakan yang sama, serangan dialihkan ke arah lain. Kali ini ditujukan kepada dua orang yang berada di belakangnya, yang sedang menyerang Giyok Bu Kiai Su. Dan orang liar yang perhatiannya ditujukan kepada Giyok Bu Kiai Su, ketika diserang oleh Hong Chiyok Gin Chiyelui, tidak ampun lagi lantas rubuh binasa dua-duanya. Hong Chiyok Gin Chiyelui selagi hendak melancarkan serangannya lagi, di tengah udara tiba-tiba terdengar suara aneh, seekor burung Garuda terbang menukik hendak menyambar dirinya. Karena ia sudah tahu keganasannya burung itu, maka ketika tampak burung itu muncul lagi, perasaannya lantas tegang. Buru-buru ia lompat mundur dan mengeluarkan senjata tusuk kondenya. Senjatanya dilontarkan ke atas sambil memperhatikan kawan-kawannya. Serangan dengan senjata istimewa itu sangat hebat, tetapi burung Garuda itu dengan sangat cerdik dapat mengelak, kemudian berbalik menyerang Chiyelui Kiam Hek. Chiyelui Kiam Hek sudah disiapkan pedangnya, hingga burung Garuda itu kembali arahkan sasarannya kepada dirinya si ayam emas Song Chiyelui. Burung raksasa itu agaknya bermaksud hendak mengacaukan barisan para tokoh rimba perselatan itu, karena ketika Song Chiyelui melepaskan korbannya dan alihkan kepada diri burung itu, burung yang sangat cerdik itu lalu terbang lagi. Dengan munculnya burung Garuda raksasa itu, telah mengingatkan Chiyelui Kiam Hek kepada burung Garudanya yang terkurung dalam rumahnya. Kini mengertilah ia bahwa burung Garuda itu bukanlah burung sembarangan. Tetapi siapakah orangnya yang mempunyai kepandayan menjinakan burung itu? Kecuali kakek penjinak Garuda, barangkali sudah tidak ada orang lain lagi. Kalau begitu, apakah si kakek penjinak Garuda itu berani di sekitar kampung setan ini? Tiba-tiba ia juga teringat kepada cerita Su Su Chiyelui tentang kakek di tepi danau yang sangat misterius itu. Mendadak ia menepuk pahanya sendiri dan berseru, aha! Demikianlah rahasia kampung setan ini mendadak ia diliputi rasa takut demikian hebat, seolah-olah bahaya maut sudah mengintai dirinya. Hong Chiyok Din Chee belum pernah menyaksikan Cie Lui Kiam Hek ini ketakutan demikian rupa, maka lantas menanya, Su Tzu Tai Hiap, apakah artinya ucapanmu tadi? Cie Lui Kiam Hek mengerti bahwa apa yang terpikir dalam hatinya itu tidak boleh diberitahukan pada kawan-kawannya. Tapi jikalau tidak, semua pasti akan beinasa di tangan kawanan orang liar itu, maka ia terpaksa menjawab sambil menggelengkan kepala, tidak berarti apa-apa, masing-masing. Hati-hati sendiri-sendiri saja. Munculnya burung Garuda itu, seolah-olah memberi semangat kepada orang-orang liar itu. Mereka berteriak-teriak semakin nyaring. Rombongan Cie Lui Kiam Hek yang harus menghadapi serangan dari atas dan depan, agaknya mulai kewalahan. Keadaan berubah dengan cepat, beberapa puluh orang liar tiba-tiba berlompat-lompatan dengan golok terhunus di tangan, mulutnya bersorak-sorai. Cie Lui Kiam Hek diam-diam menghela nafas, pikirnya, pantas semua orang rimba persilatan yang pergi menyelidiki kampung setan ini tidak ada yang kembali, kiranya kecuali serangan manusia liar ini, juga masih harus menghadapi burung Garuda yang sangat ganas dan cerdik itu. Air, kali ini aku benar-benar juga tidak bisa pulang lagi, mengingat itu semua, ia merasa menyesal. Tetapi semuanya sudah terlambat. Dengan satu serangan tangan kosong, ia berhasil memukul mundur dua orang liar matanya ditujukan ke depan, di mana terdapat rimba lebat dan luas. Harapannya yang sudah pudar timbul lagi, pikirnya, kalau aku sekarang pura-pura kalah dan melarikan diri, selagi si kokek penjinak Garuda itu belum teiba di sini, lari masuk. Kedalam rimba yang lebat itu, si kokek itu barangkali juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya itu dengan cepat lantas akan dilaksanakan, ia mendekati Hong Cheok Gin Chee, dan berkata padanya dengan suara pelahan. Long Hyong lekas beritahukan kepada semua kawan, kita harus mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kau jangan tanya dulu, nanti setelah tiba di rumah, aku akan beritahukan padamu apa sebabnya. Sungguh pun Kong Elok Gin Chee tidak mengerti kelakuan kawannya itu, tetapi karena menyaksikan sikapnya yang sungguh-sungguh, ia tahu pasti ada sebabnya, maka juga tidak menanya. Dengan cepat mendekati semua kawan-kawannya untuk memberitahukan maksud Chee Lui Kiam Hek itu, kemudian mengikuti Chee Lui Kiam Hek melarikan diri ke dalam rimba. Hanya jago tombak si Hong, karena panas hatinya dengan kematian muridnya dan luka anaknya, tidak mau lari. Dengan hati panas berkata kepada diri sendiri, siapa yang bernyali kecil, boleh kabur, di sana ada dunia bebas, tidak ada bahaya dengan sikap mengejek, ia mengawasi berlalunya kawan-kawan itu, tiba-tiba maju tiga langkah. Dengan senjata yang dapat direbutnya dari tangan salah satu musuh. Ia tetap mengadakan berlawanan dengan gigih sambil melindungi anak muridnya. Rombongan orang liar itu ketika melihat musuh-musuhnya lari ke dalam rimba, lalu memukul tambur masing-masing, menimbulkan suara amat riu. Kita tinggalkan dulu orang-orang yang berusaha melarikan diri ini, sekarang mari kaita balik kepada Ho Hei Hong, yang sembunyikan diri di dalam goa yang sangat gelap. Dengan badan di dalam goa, ia tongolkan sedikit kepalanya, untuk menyaksikan pertempuran yang sangat dasyat itu. Ia tidak meragukan dari mana datangnya orang liar itu, pikirannya ditujukan kepada burung Garuda yang muncul secara tiba-tiba itu. Karena pelat perak yang tertampak olehnya di bawah sayap burung itu, ternyata sama benar dengan pelat perak di bawah sayap burung Garuda yang dikurung oleh Cielwi Kiamhek. Tiba-tiba hidungnya dapat mencium bau harum terbawa oleh desiran angin, buru-buru sembunyikan kepalanya. Tetapi ternyata sudah tidak keburu. Sesosok bayangan putih berdiri di hadapannya. Kedua pihak berdiri berpisah sejarah kira-kira tiga tombak. Karena keadaan dalam goa itu gelap, maka Ho Hei Hong tidak melihat nyata wajah bayangan itu. Munculnya bayangan putih secara tiba-tiba itu sangat mengejutkannya, ia berdiri terpaku, lama tidak bisa bicara. Terlintas suatu pikiran hendak menyingkir tetapi keadaan tidak memungkinkan lagi. Dalam keadaan keperet itu timbulah pikirannya hendak memberi perlawanan. Matanya dibuka lebar, hendak menegasi siapa adanya bayangan itu. Bayangan putih itu jelaslah bukan si kakek misteri itu, karena bukan rambutnya yang putih, melainkan seluruh pakaiannya. Juga merupakan seorang perempuan muda, yang sepasang kakinya dalam keadaan telanjang. Hatinya mulai lega, ketenangan perempuan itu meski sangat menakjubkan, tetapi bagaimanapun juga jauh lebih lunak daripada si kakek rambut putih. Perempuan itu berdiri tidak bergerak, dan ia berdiri juga tidak bergerak, keduanya berdiri tegak saling berpandangan bagaikan patung. Perempuan muda kaki telanjang itu memandang dirinya dengan sinar matu dingin kemudian, lambat-lambat mengeluarkan sepotong kertas dari dalam saku bajunya dan diberikan kepadanya. Ho Hei Hang menyambar kertas itu dengan tegang. Ketika dibacanya, di kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, harap Tuan habiskan jiwa sendiri, jangan sampai mengotorkan tanganku, meskipun perasaannya masih tegang, tetapi setelah membaca surat itu, ia lantas berkata dengan nada mengejek, aku tidak ingin mendengar nasihatmu. Jika aku ingin mati, aku bisa pergi sendiri, kalian tidak perlu ikut capek hati mendengar jawaban itu. Wanita muda itu mengeluarkan lagi sepotong surat dan diberikan kepada Ho Hei Hang. Di kertas itu kini terdapat tulisan yang berbunyi, siapa berani membangkang, harus menerima kematian, tanpa ampun, Ho Hei Hang setelah membaca tulisan itu, bukan saja perasaan tegangnya lenyap seketika, bahkan dianggapnya sangat lucu. Kau selalu menggunakan tulisan untuk menggertak orang, apakah aku benar-benar bisa mati kembali? Perempuan muda itu mengeluarkan sepotong kertas yang dibeberkan di hadapannya, di atas kertas itu terdapat tulisan, itu salahmu sendiri, Jangan sesalkan aku buas, Ho Hei Hang semakin geli katanya, kalau kau mempunyai kepandayan membinasakan aku, sudah tentu aku tidak akan sesalkan perbuatanmu. Tetapi aku kira tulisanmu itu belum tentu dapat dipercaya seluruhnya, diam-diam ia pun merasa heran mengapa perempuan itu tidak membuka mulut. Apakah ia seorang gagu? Kalau benar demikian halnya, sesungguhnya sayang sekali. Matu gadis kaki telanjang itu mendadak membelalak, memancarkan sinar tajam. Melihat perubahan itu, Ho Hei Hang dengan sendirinya lantas siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tidak sepatah kata keluar dari mulut gadis itu, tetapi kedua tangannya mendadak bergerak, bagaikan ular menyambar Ho Hei Hang. Ho Hei Hang yang sudah tidak ada jalan mundur, terpaksa menyambut dengan tangannya. Sebentar terdengar suara beradu yang sangat nyaring, tangan Ho Hei Hang tiba-tiba menjadi lemas, kehilangan tenaga dengan membalikan telapak tangannya, gadis itu telah memukul jatuh Ho Hei Hang. Dalam satu gebrakan gadis itu telah menjatuhkan seorang yang berkepandaian seperti Ho Hei Hang, kejadian itu sesungguhnya sangat mengherankan. Ho Hei Hang sendiri juga tidak menduga bahwa gadis cantik molek yang kelihatan lemah gemulai itu mempunyai kepandaian demikian mengherankan. Ketika menyadari bahwa tadi ia agak memandang ringan, lawannya ternyata ia sudah terlambat. Ia tahu bahwa dirinya telah tidak mempunyai kekuatan tenaga untuk memberi perlawanan, maka ia menyerah menunggu kematiannya. Gadis kaki telanjang itu mengangkat badan Ho Hei Hang, lantas membawanya pergi. Ho Hei Hang merasa sangat malu T.E. tapi ia diam saja. Diam-diam ia berusaha memulihkan kembali tenaganya, tetapi T.E. tidak berhasil. Gadis itu terus berjalan T.E. ampah berhenti. Badan Ho Hei Hang yang berat, diangkatnya seperti bukan apa-apa. Perjalanan itu nampaknya sangat panjang, gadis itu berjalan cukup cepat, tetapi begitu lama belum T.E. bah juga di tempat tujuannya. Akhirnya, Ho Hei Hang mendengar suara aneh, kemudian disusul dengan tiupan angin, ia segera mengerti bahwa kini mereka sudah keluar dari jalan di bawah tanah. Suara aneh itu ia belum pernah didengarnya. Ketika ia membuka mata, benar saja sebuah patung besar berdiri tegak di hadapannya. Dari penerangan sinar rembulan remang-remang, ia mencuri lihat wajah gadis itu. Bukan main cantiknya, hingga hatinya berdebar-debar. Ia lupa bahwa jiwanya berada dalam tangan orang. Dengan tenang senaknya ia menikmati kecantikan gadis itu. Diam-diam ia juga membandingkan gadis itu dengan kecantikan Su Tsu Chian Hui, yang disebut duluan adalah mempunyai kecantikan dari gadis agung pendiam, sedang yang tersebut belakangan mempunyai kecantikan dari gadis remaja yang lincah segar. Gadis itu agaknya sadar bahwa dirinya dipandang orang. Sinar matanya yang tajam segera berubah. Agaknya ia ingin bertanya, tetapi karena merasa yakin keagungan seorang gadis, ia segan untuk menanya. Hanya pipinya kemerah-merahan. Agaknya ia merasa malu. Sikap kemalu-maluan itu nampaknya semakin menggiurkan. Wajah gadis seperti ini belum pernah dilihat Ho Hei Hong. Aneh dalam segala galanya. Kalau ia memandang orang, matanya selalu tidak berkedip. Orang Kang Ou kawakan seperti Cie Lui Kiam Hek pun tidak akan sanggup berhadapan matu dengan gadis itu, apalagi dia. Tetapi ia lupa bahwa ia adalah seorang laki muda belia dan cakap rupawan, sudah tentu berlainan dengan Cie Lui Kiam Hek. Dari perubahan sikap gadis itu, Ho Hei Hong telah menarik kesimpulan bahwa gadis itu pastilah seorang yang mempunyai sifat lengkap. Wanita semacam ini kalau bergerak lincah gesit bagaikan kuda liar. Kalau diam, angkuh agung melebih wanita yang paling agung. Gadis itu meletakkan Ho Hei Hong di tanah, sedang ia sendiri di samping seolah-olah sedang menantikan apa-apa. Ho Hei Hong yang biasanya diam tidak suka banyak bicara, pada waktu itu entah apa sebabnya, mendadak ingin bicara dengan gadis itu, lama ia berpikir untuk mencari bahan pembicaraan, akhirnya berkata, Aku sudah mengerti bahwa kau memang seorang penduduk kampung setan. Meskipun sekarang kau menguasai jiwaku, tetapi aku juga menguasai salah satu barang pusaka kalian. Gadis itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Di wajahnya tertulis suatu perasaan kaget. Ho Hei Hong yang diam berpikir. Gadis itu meski tidak bisa bicara, tetapi toh ia masih bisa mendengar, urusan ini aku sebetulnya tidak ingin mengatakan, demikian ia berkata lagi, tetapi, orang yang hendak berangkat mati, ku katakan juga tidak apa. Kau pasti akan merasa heran, mengapa aku bisa menguasai salah satu barang pusaka kalian? Terus terang, Kampung setan ini dua hari berselang aku pernah datang satu kali, waktu itu aku tidak mengetahui segala galanya mengenai tempat ini, juga tidak diketahui oleh orang-orang kampungmu, kalau kau ingin tahu barang pusaka apa itu. Yang berada di dalam tanganku, harap kau anggukan kepala gadis itu setelah mendengarkan urayan yang panjang lebar itu, benar saja lantas menganggukan kepala. Dengan demikian Ho Hei Hang membuktikan dugaannya. Barang itu merupakan sebilah pedang pusaka namanya pedang-pedang Garuda Sakti. Gadis itu mendadak membuka mulut, apa? Kaukah yang mencuri pedang pusaka itu ia agaknya tersadar bahwa dirinya sudah salah omong. Ini berarti ia sudah membuka rahasia tempat itu, maka buru-buru ia menutup mulut. Tetapi Ho Hei Hang sudah mendengar dengan jelas, sehingga untuk sesaat ia merasa bingung. Pikirnya, hektometer. Kau jelas bukanlah seorang gagu, mengapa pura-pura tidak bisa bicara namun demikian, ia tidak mau mengunjukkan perasaan herannya, katanya sambil tertawa hambar. Semula aku kirakah seorang gagu, tak kusangka suaramu demikian merdu, gadis itu tidak dapat berlaku pura-pura lagi, katanya dingin. Sikap tadi itu menunjukkan, betapa besar perhatiannya terhadap pedang pusaka itu hingga hati Ho Hei Hang tergerak. Ia pikir pedang itu pasti ada hubungannya dengan Yaji kalau tidak, tidak nanti menunjukkan perhatiannya demikian besar. Tiba-tiba ia tidak ingin mati, hendak menggunakan pedang pusaka itu menukar jiwanya. Maka ia pura-pura bersikap misterius, katanya sambil tertawa, ini maaf aku tidak dapat memberitahukan, kalian perlakukan diriku demikian buruk tanpa sebab, hendak mengambil jiwaku, tidak perlu aku berlaku baik, kau benar-benar seorang pintar, aku kira ketika aku bicarakan soal ini tadi, dalam hatimu sudah ada rencana sudah tentu, aku tidak mau mati konyol. Apa artinya ucapanmu ini Ho Hei Hang yang sudah berpikir masak-masak pura-pura berlaku hambar kepalanya menengadah mengawasi rembulan, katanya lambat-lambat. Kau juga tahu bahwa bagi manusia yang terpenting ialah nyawa. Jikalau aku kehilangan nyawa tanpa mengetahui apa sebabnya, bukankah itu sangat penasaran? Maka itu, aku harus berusaha untuk mempertahankan jiwaku, maksudmu, apakah kau ingin menggunakan pedang itu untuk menukar jiwamu Ho Hei Hang pura-pura kaget, lalu berkata sambil menganggukan kepala. Oh, kau sungguh pandai, tepat sekali dogaanmu gadis itu nampak keragu-ragu. Tentang ini aku harus menanya ayahku dulu baru bisa mengambil keputusan ayahmu apakah kakek rambat putih itu? Gadis itu terkejut, katanya sambil menggelengkan kepala. Kau keliru, ayahku adalah, dengan sinar matu dingin Ho Hei Hang memandang gadis itu, kemudian memotongnya. Kau tak perlu menjelaskan, aku sudah tahu siapa ayahmu gadis itu. Kembali terkejut, siapa manusia liar mendengar ucapan itu, wajah gadis itu berubah seketika, katanya dengan suara keras, kau berani menghinaku, tangannya tiba-tiba diangkat, menampar dua kali di pipi Ho Hei Hang, lalu berkata lagi mengandung peringatan, kalau kau berani mengatakan ucapan serupa itu lagi, jangan sesalkan aku berlaku teak kenal kasihan Ho Hei Hang yang belum pernah terhina orang wanita, setelah ditampar pipinya, dalam hati sangat marah. Tetapi ia adalah seorang laki-laki berjiwa besar, dengan menekan hawa amarahnya, ia berkata dengan ada suara dingin, mengapa membohongiku? Siapa ayahmu kau kira aku tak tahu? HMM pikirkan masak-masak ucapanmu tadi, apakah tidak menyakiti perasaan orang? Kau di sini menunggu keputusan ayah, aku tak mau bicara denganmu. Pada saat itu, telinga Ho Hei Hang mendadak menangkap suara jeritan ngeri. Suara yang mengerikan itu datangnya dari arah selatan. Suara yang mengerikan itu seolah-olah keluar dari mulut seseorang yang mengalami nasib mengenaskan. Mendadak ia bangkit, tetapi baru berjalan beberapa langkah, ia sudah jatuh terduduk lagi, tahu bahwa Cie Lui Kiam Hek dan lain-lainnya mungkin sudah ada yang dibinasakan oleh orang-orang dari kampung setan. Akan tetapi, ia sendiri nasibnya berada di tangan orang, sekalipun ingin memberi bantuan juga te tidak bisa. Suara jeritan itu agaknya juga membingungkan gadis itu, matanya ditujukan ke tempat gelap tanpa berkejap. Dengan tiba-tiba sesosok bayangan orang muncul di bawah patung. Dari mana datangnya dan sejak kapan bayangan itu berada di situ, Ho Hei Hang tidak tahu. Dengan metu tidak berkedip, ia mengawasi gerakan bayangan itu. Bayangan orang itu diam-diam berjalan ke samping gadis berkaki telanjang, lalu menanya dengan suara perlahan, ke mana ayah aku tidak teahu, jawab gadis itu agak bingung. Bayangan orang itu mengangkat tangannya, rambut panjang dan putih yang menutupi kepalanya segera terbuka, lalu tampaklah satu wajah yang tampan. Ho Hei Hang yang menyaksikan orang itu meskipun masih muda usianya, tetapi berkepandean sangat teinggi. Semula dikiranya si kakek yang dilihatnya di tepi danau. Lok Ing O, tetapi anggapan itu dibantahnya sendiri karena wajah yang dilihatnya di tepi danau itu jelas wajahnya seorang tua. Adik, di sini masih ada yang hidup, bagaimana bisa terjadi pemuda itu mengedip-ngedipkan matanya yang tajam, berkata lagi kepada diri sendiri, pantas aku tadi mendengar suara angin agak kotor, kiranya adalah suara napasnya. Ucapan itu sebetulnya tak disengaja, tetapi Ho Hei Hang yang mendengarkan, diam-diam merasa kaget. Ia sungguh tak menduga bahwa tamu aneh yang masih sangat muda usianya itu, ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam demikian sempurna. Jangan sentuh dia, Tunggu ayah sendiri yang membereskannya, demikian gadis itu berkata, Apa yang telah terjadi te-nya si pemuda aneh? Dia adalah orang yang mencuri pedang itu, pemuda itu memandang Ho Hei Hang lagi sejenak, Ho Hei Hang lalu berkata, Memang benar, pedang. Garuda. Sakti. Berada di tanganku. Kau adalah orang yang mencuri pedang itu, mengapa tidak mau mengembalikan? kembalikan, apakah kau tidak tahu bahwa kampung setan ini angker melihat sikap pemuda yang amat sombong itu? Hati Ho Hei Hang merasa mendongkol, katanya, Aku bukan orang daerah Tionggoan, peduli apa dengan kampung dewa atau kampung setan, asal aku dibebaskan, pedang itu akanku kembalikan kepada kalian, jikalau tidak aku tidak ingin mati konyol, orang yang menginjak tanah kampung setan, semua harus mati, tidak ada yang hidup, apakah kau belum mengerti? berkata pemuda itu gusar, tangannya diletakkan di pundak Ho Hei Hang, hingga Ho Hei Hang merasa kesakitan. Pemuda itu berkata pula sambil tertawa mengejek, baru begini saja kah sudah meringis, benar-benar seorang yang tak ada gunanya, Ho Hei Hang liam saja, ia melihat baju di bawah bagian lengannya sudah hancur semua, entah menggunakan kepandayan ilmu apa pemuda itu dapat menghancurkan bajunya sedemikian rupa. Meskipun ia mengagumi kepandayan pemuda itu, tetapi ia tidak suka dengan sikapnya yang sombong. Pemuda itu menyentil dengan jarinya, hingga baju yang sudah hancur itu menjadi berantakan. Selagi hendak mengejek lagi matanya tiba-tiba dapat lihat tanda cacahan seekor burung Garuda di lengan Ho Hei Hang, hingga seketika itu ia memandangnya dengan mata membelalak dan mulut menganga. Cepat ia membalikan badan dan berkata kepada gadis kaki telanjang, adik, apakah kau pernah dengar cerita ayah? Pernah, mengapa koko menanyakan soal ini? Jawab gadis itu heran. Coba kau lihat gadis itu tujukan matanya ke arah lengan Ho Hei Hang yang ditunjukkan oleh pemuda misteri itu. Mendadak ia terkejut. Apa itu kau berani jamin tidak akan memberitahukan hal ini kepada ayah? Berkata pemuda itu, kemudian bisik-bisik di telinganya, aku ingin bunuh dia koko, jangan demikian gadis itu menentang maksud kokonya, pedang pusaka itu adalah barang sangat penting bagi kita, tidak boleh hilang untuk selama-lamanya, adik, apakah kau benar-benar tidak mengerti? Kata seng koko, kemudian dengan bisik-bisik, dia bukan orang baik-baik, mau tidak mau harus dibunuh. Jangan koko, kau terlalu egois. Dengan perasaan kurang senang pemuda itu menatap wajahnya, katanya sambil mengibaskan lengan bajunya. Baiklah, aku tidak mau pedulikan lagi. Selanjutnya kau juga jangan panggil aku koko lagi. Sehabis berkata demikian, ia lantas menghilang. Gadis itu mengawasi ke arah menghilangnya pemuda tadi, otaknya seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Sebentar kemudian, di wajahnya terlintas suatu perasaan tegas, lambat-lambat membalikan badan dan berkata kepada Ho Hei Hong, Baiklah, aku terima baik permintaanmu, untuk menukar pedang dengan jiwanya, tetapi aku harus ikut pergi mengambil, supaya kau tidak bisa menipu aku. Care ini baik sekali, setelah mengambil kembali pedangmu, kau lantas bunuh aku. Gadis itu mengunjukkan paras cemberut, katanya sambil cibirkan bibirnya, apa katamu? Apa kau kira aku orang semacam itu? Ho Hei Hong telah memikirkan bahwa pedang itu sudah berada dalam tangan pemimpin golongan lempar batu, bagaimana ia harus mengambil kembali? Karena kesulitan itu, maka akhirnya ia berkata, aku lebih suka mati di tanganmu tidak mau tertipu apa sebetulnya yang kau inginkan aku akan pulang seorang diri untuk mengambil pedang itu akan kulitakan di suatu tempat yang sudah kita janjikan. Jikalau tidak, di waktu aku menyerahkan pedang, kau masih mendapat banyak kesempatan untuk melakukan perbuatan yang tidak menguntungkan diriku, kau pintar sendiri, apabila kau pergi tidak kembali, bukankah aku akan kehilangan dua-duanya ketika mengucapkan kata-kata terakhir, ia agaknya merasa bahwa ucapannya itu kurang tepat, hingga mukanya merah seketika. Ho Hei Hong tidak memperhatikan perubahan kecil itu, berkata sambil membusungkan dada, kalau kau sedikit pun tidak percaya kepadaku, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa, terserah pada yang kau kehendaki melihat sikap Ho Hei Hong yang sungguh-sungguh, gadis itu lantas berkata, baiklah aku mengalah lagi. Matanya menatap weh aja Ho Hei Hong, hanya kau harus bersumpah dulu terhadap aku, tidak membocorkan rahasia kampung setan kepada siapapun juga, Ho Hei Hong terperanjat, ia berusaha supaya perasaannya itu tidak terlihat oleh si gadis, katanya. Kau jangan khawatir, tentang rahasia kampung setan, apa yang ku ketahui sebetulnya sedikit sekali sekarang begini saja, setelah kau ambil pedang pusaka itu, kau tanam di bawah pohon kayu putih, satu-satunya pohon yang daunnya putih di tepi dan ou lo king ou, ku berikan waktu sampai besok, sebelum tengah hari ji kalau tidak, besok sore aku akan datang untuk mengambil pedang itu, kalau tidak ada, aku akan mencari kau untuk membuat perhitungan tidak bisa, pedang itu ku simpan di tempat yang sangat rahasia, setidak-tidaknya masih harus makan, waktu tiga hari baru dapat ku ambil, dalam perhitungannya dalam waktu tiga hari itu masih ada kesempatan untuk minta kembali pedangnya kepada pemimpin golongan lempar batu. Tetapi itu juga merupakan suatu pertanyaan, dalam waktu itu bisa minta kembali pedangnya atau tidak, ia sendiri juga tidak berani memastikan. Meskipun sangat berbahaya, tetapi ia sudah tidak mempunyai pilihan lain, terpaksa menempuh jalan untung-untungan. Gadis itu setelah menghitung-hitung sejenak kemudian berkata sambil menganggukan kepala. Ku perhitungkan dari sudut yang paling buruk dulu, taruh kata kau kabur, dalam waktu tiga hari, paling banter kau dapat mencapai perjalanan T-300 pal, aku masih bisa menangkap kau kembali. Baiklah, aku terima baik permintaanmu ini, Ho Hei Hang tertawa, demikianpun kita tetapkan kesan pemuda pendiam itu, gadis kaki telanjang ini meskipun sikapnya agak galak, tetapi hatinya masih putih bersih. Lekas kau pergi, sebentar kalau mereka datang kau tidak bisa pergi lagi. Lagi pula aku juga tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi dirimu hingga kedua pihak sama-sama T.A. Ada untungnya kenapa aku harus pergi yang agak aman, sekarang ini semua penjuru sudah terkurung rapat kawan-kawanmu pasti sih, pergilah menuju ke jalan bawah tanah, kemudian kau kabur ke Danau Lok Ing-Ou, terima kasih atas kebaikanmu. Di lain waktu belum habis kata-katanya, pundaknya mendadak ditepuk oleh si gadis itu seketika itu juga perasaan lemasnya lenyap, darah dalam tubuhnya mengalir seperti biasa lagi, begitupun kekuatan tenaga dalamnya juga sudah pulih kembali, hingga diam-diam ia merasa girang. Ia tidak mau membuang waktu, dengan langkah lebar ia masuk ke dalam gua, telinganya masih dengar kata-kata si gadis, setelah kau keluar dari dalam rimba, itu berarti kau sudah menginjak T.A. nah bebas setelah itu, terdengar suara keresekan. Mendadak gua itu gelap gulita, kiranya jalan masak ke dalam gua itu sudah tertutup oleh patung besar itu. Ia tahu bahwa itulah jalan satu-satunya untuk menyelamatkan dirinya, maka dengan menindas rasa takutnya, ia berlari-larian di dalam jalan di bawah tanah itu. Keluar dari jalan bawah tanah, terus lari menuju ke kota. Saat itu baru saja lewat jam 1 malam. Tanpa menoleh ia terus lari menuju ke gedung Kang Lambukaan. Tiba di depan pintu gedung, ruangan tamu masih terang-benderang, jelaslah sudah terjadi apa-apa. Ia pura-pura jalan-jalan dulu ke taman, kemudian baru masuk ke ruangan tamu. Dalam ruangan T.A.M.U. itu tampak banyak orang sedang duduk dalam keadaan diam, mereka itu adalah C.E. Lui Kiam Hek, Hong C.E. Dinh C.E., Si Ayam Emas Song S.I.E., dan Giyok Bu Kiesu serta yang lainnya, sedang 4 serangkai keluarga Liong tidak nampak. Pakaian orang-orang itu sudah hancur, di sana sisi di badan mereka terdapat banyak luka, seolah-olah baru melakukan pertempuran hebat. Empat orang itu ketika melihat Ho Hei Hong kembali, semua membuka matu dan menganggukan kepala kepadanya. C.E. Lui Kiam Hek mencoba berlaku tenang, katanya sambil tertawa, menurut keterangan anakku, katanya Ho Siow Hiap juga pergi ke kampung setan. Bersambung jelit 6.